Aksi ibu tiri ini sungguh kelewatan. Hanya gara-gara anak tirinya sering ribut sama kakaknya, ia tega menganiaya sang bocah berusia 4 tahun hingga tewas Kamis 29 November. Aini Junisitisia meregang nyawa setelah sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Padmawati. Bocah malang ini menderita luka di pembuluh darah pecah, otak geser, wajah dan tubuh umar. Sementara tersangka Nurlena 26 tahun yang sedang hamil 6 bulan ditangkap di kontrakannya Jalan Pondok Betong Raya, Pondok Areng, Tangerang Selatan. Nurlena mengaku mengenaiaya anak tirinya karena kesal melihat korban ribut dengan kakaknya, dia 8 tahun. Karena ucapannya tidak diindahkan membuat tersangka kalap lalu memukul korban. Kanit perlindungan perempuan dan anak Ibtu Anggereni Putri menjelaskan, pelaku ditangkap setelah dokter rumah sakit Padmawati curiga dengan luka yang ada pada tubuh korban. Setelah melakukan penyelidikan, tersangka kemudian ditangkap di rumahnya. Akibat perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Sutiopus Kota TV melaporkan.